Terima kasih. Kesejahteraan hewan atau animal welfare dapat dicapai dengan pemenuhan lima prinsip kebebasan hewan atau yang sering disebut Five of Freedom, yang dicetuskan oleh OIA, World Organization for Animal Health, di Inggris sejak tahun 1992. Lima prinsip kebebasan tersebut terdiri atas bebas dari lapar dan haus, bebas dari ketidaknyamanan, bebas dari rasa sakit, luka atau cedera dan penyakit, bebas mengekspresikan perilaku normal dan alami, serta bebas dari rasa takut dan tertekan. Salah satu upaya pemenuhan kesejahteraan hewan, khususnya pada sektor unggas dengan penerapan konsep bebas sangkar atau catch free. Catch free itu apa? Catch free itu adalah gimana? Itu adalah sistem pertandangan, penanganan ayam, di mana kamu harus berbuat sedemikian rupa sebagai petenak untuk membuat ayamnya ini happy. Happy itu sejahtera ya, berarti oke, sejahtera itu gimana? Sejahtera itu bukan cuma cukup makan tapi minum, bukan cuma fisik, tapi dalam kepuasan, dia bilang, saya bilang, apa kepuasannya bukan fisiologis juga, tapi juga emosi ayamnya kita juga harus perhatikan. Begitu ayam itu sudah cukup, tercukupi kebutuhan fisik dan mentalnya, ayam itu pasti bagus. Jadi buat saya, catch free itu seperti itu. Bagaimana kita memperlakukan ayam kita, sedemikian rupa, supaya dia itu bisa sejahtera. Sejahtera dalam hal-hal bukan makan dan minum saja, tapi dalam segala hal. Sehingga telur yang dihasilkan, itu betul-betul bisa memberikan manfaat bagi si penikmat telur itu sendiri. Prinsip catch free itu sebenarnya semua itu kan bermuara pada kesejahteraan hewan itu sendiri kan, yang lima prinsip itu. Jadi kalau kandang catch free itu, biasanya ya harus cukup tempat makan, cukup tempat minum. Ventilasi udara mesti cukup. Ayamnya bisa leluasa bergerak, berarti kan kita bicara dengan density. Ayam ini harus nyaman, kalau nyaman mesti gimana berarti? Harus ada dia cukup ruang gerak, cukup ada dia tempat untuk mandi, cukup juga harus ada tempat untuk melindungi dirinya sendiri. Jadi kita harus ada tempat bertengernya. Dan harus punya tempat bertelur yang proper. Kalau kandang di kita ini, di PT IPSS, kandang catch free kita itu mengandalkan sistemnya, sistem panggung. Jadi kalau bahasa Inggrisnya itu raise, raise slanted. Slanted itu alasnya itu kita kasih alas itu semua dari plastik. Yang seperti Sobat Satwa Media lihat, ini kandang kita ini, satu kandang ini menampung 10.000 ekor ayam. Dan kita bagi menjadi ada 20 tempat, 20 kotakan. Satu kotakan kurang lebih 500 ekor ayam. Lebar kandang kurang lebih ini lebarnya 17 meter, panjangnya 120 meter. Jadi kalau dihitung-hitung, itu kepadatan density-nya kurang lebih di 7 ekor per meter persegi. Untuk sistem pakannya, kita mengandalkan pakan dengan sistem automatic feeding. Jadi operator kita itu memberikan pakan lewat depan, depan langsung dikasih ke dalam. Itu lewat pakai auger. Terus di dalamnya itu semua sudah ada feeder-feedernya. Dan itu sudah sesuai dengan standar kita. Tanda internasional jadi satu pan feeder itu untuk 25 ekor ayam. Untuk minuman, minumnya itu kita kasih dengan tipe niple. Kenapa niple? Kenapa tidak pakai talang air yang jalan mengalir terus? Itu karena kita punya pertimbangan dengan niple itu, ayam itu jauh lebih bersih. Jadi resiko kontaminasi terhadap penyakit itu bisa diminimalisir. Di sini juga kita kan untuk case free memang, jadi kita ada tempat bertengger ayam. Di sini kita ada tempat bertenggernya. Ini hitungannya kalau tidak salah 15 cm per ekor. Sesuai dengan standar internasional yang dijalankan. Dulu tidak ada standar internasional. Itu saya cari, saya cari sendiri. Tapi sudah berjalan, baru dapat manual guide-nya. Sesuai, aman. Nesbok kita di sini, ini kalau kita lihat, ini tipenya bukan tipe yang seperti konvensional biasa yang ada sangkar-sangkar. Ini satu sangkar itu besar. Itu memuat kurang lebih satu sangkar itu 100 ekor ayam, betina. Nah, muat 100 ekor, enggak. Tapi ayam ini kan punya perilaku, dia betul itu enggak berbarangan. Jadi di mana ayam yang sudah betul, dia nanti keluar, ayam yang mau betul, dia masuk ke dalam. Jadi itu untuk Nesbok. Dan tipe telurnya, memang di sini, karena kandangnya ini 10 ribu, telur itu kita tarik ke depan pakai mesin. Untuk ventilasi mungkin sudah bisa dilihat di sini, karena tipe kandangnya panggung, jadi ventilasi itu amat lancar. Angin, ketukaran sudah cukup banyak, dan juga minim sekali amonianya. Karena kotoran itu, karena tipenya selet, kotoran ayam itu jatuh ke bawah. Itu jaraknya kurang lebih 2 meter. Dengan demikian, kotoran ayam yang di bawah itu kita baru kolek setelah ayam itu selesai berproduksi. Jadi ayam sudah diakhir, baru kotorannya kita tarik. Dan seperti yang dilihat di sini, amoniaknya tidak ada. Kelat juga enggak ada. Itu bukti berarti ayam di sini cukup oke, bersih. Oh, ya, itu tempat mani. Kalau bahasa Inggrisnya dust batting. Kalau bahasa Sundanya itu, kerayam ngipuk. Itu mandi di situ. Nah, itu adalah salah satu dari prinsip animal welfare, di mana bebas mengekspresikan tingkah laku alami. Kenapa ayam kita harus siapkan kecil itu tempat buat dia mandi? Karena tempat mandi itu diperlukan untuk ayam itu untuk apa? Untuk dia mengusir parasit-parasit kutu-kutu yang ada di dalam tubuhnya. Itu sebenarnya. Yang tidak ada di kandang konferensional pada umumnya. Jadi di sini, dengan cage free ini, dapat dipastikan, ayam-ayam kami tidak ada yang ada perlakuan obat-obatan untuk kutu. Di sini tidak perlu. Tidak ada perlakuan khusus. Beriakan ayam menjalankan tingkah laku, menjalankan aktivitas kesahariannya seperti itu. Kalau kelebihan cage free ini, seperti yang saya bilang tadi, lebihnya karena kita membuat ayam kita dengan yang memberikan servis yang terbaik muti ayam kita, ya ayam pun tidak bohong. Dia akan memberikan yang terbaik buat kita. Apa? Telur. Telurnya apa itu? Kenapa, Pak? Emang beda? Beda. Telur cage free itu rasanya beda. Sama seperti kalau orang masyarakat yang sudah umum, daging sapi wagyu. Apa bedanya daging wagyu dengan sapi lokal? Beda. Kenapa beda? Lebih empuk. Ya, telur cage free itu ibaratnya wagyu-nya sapi. Sehat? Sudah pasti. Ayamnya sehat, ya telurnya sehat. Perlu cek. Kami ada. Kita selalu menjalankan uji lab. Sampai saat ini kami tetap konsisten. Menguji telur kita setiap dua bulan sekali. Masuk ke lab. Dua lab yang berbeda. Untuk supaya independen. Dan kita lihat. Bukan hanya untuk pamet. Tapi itu buat saya itu satu kepastian. Oh, telur yang saya produksi hasilkan itu benar-benar sehat. Bukan menurut saya pribadi. Tetapi pun bisa diverifikasi oleh lembaga yang memang menguji. Apakah ini free? Fetsalmonello? Free! Bebas! Kenapa? Bukan kata parobi. Tapi kata lab. Telur cage free free samonella. Koli free. Kenapa? Karena ayamnya happy. Sehat. Itu kelebihannya, Bu. Kekurangannya pasti ada. Semua juga pasti ada. Lebih ada kurang. Kandang cage free itu memerlukan satu dedikasi tinggi untuk si pengelolanya. Jadi, saya bilang tadi, petenak atau orang yang berusaha di bidang ayam cage free itu harus benar-benar ngerti ayam. Menyelami ayam. Mengerti bahasa ayam. Berarti itu perlu skill. Tidak bisa main-main. Yang kedua, karena perlu skill ini banyak, berarti kan kita banyak pengelolaannya ya. Dan pengelolaan itu pasti ongkosnya tidak sedikit. Dan walaupun ini ayamnya memang sehat, tapi in terms of productivity, produk produksinya itu dia tidak akan sebaik produksi kandang baterai. Itu sudah pasti. Kandang baterai bisa 95%. Kandang ini 95%. Mungkin 90 tops. 80 oke. 85 pasti sampai. Kenapa harus 85? Ya, ayamnya kan jalan-jalan. Dia makan semaunya kan. Jadi, ayam buat dia cukup, buat dia ya cukup. Jadi, pasti telurnya tidak sebanyak seperti kandang ayam baterai. Dan yang ketiga, ayam kandang cage free ini pasti makannya lebih banyak. Jadi, kalau kita biarkan efisiensi pakan, pasti di sini lebih tidak efisien. Karena dia otomatis perlu energi untuk bergerak. Jadi, biasanya ayam makan 100, umpam-mengkata di kandang baterai itu 105, mungkin di kita 110. Lebih banyak sedikit. Jadi, biaya produksi lebih tinggi dan perlu skill untuk menjalankannya. Jadi, kalau memang disamping saya bilang tadi, disamping memang isinya kita telur cage free ini memang relatif mungkin lebih tinggi dibanding telur biasa. Tapi, manfaat yang diterima oleh konsumen itu jauh lebih besar. Karena dari segi kita itu sekarang, apalagi dengan zaman sekarang ya, kita masyarakat sekarang kan sudah lebih aware lagi dengan kesehatan. Ya, lebih perhatian dengan apa yang dimakan. Nah, telur cage free ini adalah salah satu alternatif supaya sebagai bahan pangan yang sehat. Penerapan kesejahteraan unggas memang bukan sebuah tindakan yang harus dilakukan oleh manusia. Melainkan sebuah keniscayaan untuk meningkatkan kualitas hidup unggas sebagai sesama makhluk yang bernyawa. Pada dasarnya, titik kritis tantangan penerapan kesejahteraan unggas di Indonesia terletak pada tingkat kesadaran atau awareness masyarakat dan peningkatan sumber daya manusia. Terima kasih telah menonton!